Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya, agar kalian bisa saksikan acara kesukaan kalian ini, yaitu Dunia Fauna. Nah, kali ini Ucok dan Kak Bimo lagi ada di Medan Zuni. Yang berlokasi di Jalan Bunga Rampai 4, Kelurahan Simalingkar B, Ujung Labuhan, Medan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik di rumah? Insya Allah sehat semua ya. Amin. Nah, jadi kali ini Kak Bimo sudah sampai di daerah Taman Marga Satwa Medan, atau Medan Zoo. Nah, kali ini kita bakal membahas satwa lagi. Tapi ini satunya lebih lucu. Sejenis kucing juga. Kucing apa? Mungkin ada di penasaran, bakal kita bahas nanti. Oke, itu kutin terus Kak Bimo. Dan teman-teman yang lain. Yuk. Kutin terus Kak Bimo. Wah, lumayan jauh adik-adik. Ini Kak Bimo sudah ada di daerah, bukan daerah sih, ibaratnya lebih ke kediamannya sih burung madu. Nah, di sini ada dua ekor jenis burung madu. Mungkin sepasang. Yang satu lagi tidur, yang satu lagi nyantai. Tapi ada di rumah dan teman-teman, kita gak hanya membahas si burung madu ini dan beberapa satwa yang ada di sini. Tapi kita bakal lebih fokus membahas harimau. Khususnya harimau Sumatera. Karena mungkin teman-teman di rumah udah tau juga kan, harimau Sumatera ini kondisinya memang lagi kritis di Indonesia. Nah, nanti kita bakal bahas seri harimau tersebut. Nah, untuk itu tetap ikuti Kak Bimo terus di Dunia Popna. Yuk. Eh, itu ada gajah. Wah, beruntungnya Ucok bisa lihat gajah dari dekat seperti ini. Ucok mau naik gajah. Kak Bimo, mana nih Kak Bimo? Ucok mau naik gajah nih. Kita belajar tentang gajah aja ya. Aduh, Kak Bimo mana sih? Yaudah lah kawan-kawan, kapan-kapan aja kita belajar tentang gajah ya. Kita ikutin aja dulu Kak Bimo-nya. Nah, ada di rumah. Ini sepertinya harimau juga cukup unik, lebih berwarna putih. Mungkin ada di rumah penasaran, ini harimau jenis apa? Nanti bakal Kak Bimo tanya-tanya dengan keepers-nya ataupun dokter hewan yang ada di taman hewan medan ini. Karena ini harimaunya cukup unik dan cukup gede. Sepertinya berbeda dengan harimau Sumatera kita pada umumnya. Nah, mungkin ada penasaran juga. Kita ikuti. Terus nanti kita datangi si keepers ataupun dokter hewan-nya. Oke, jangan di mana-mana. Tetap di Dunia Popna. Nah, adik-adik mungkin dari salah satu fokus Kak Bimo pada satwa kita kali ini adalah hewan harimau Sumatera. Nah, itu kenapa? Karena harimau Sumatera ini juga mungkin ada di rumah sudah tahu keberadaannya di lingkungan kita ataupun di hutan Indonesia ini juga sudah cukup berkurang. Contohnya saja mungkin harimau Jawa sudah punah, harimau Bali juga sudah punah. Nah, sekarang kita hanya tinggal harimau Sumatera. Maka dari itu kita bakal membahas harimau Sumatera ini. Mungkin nanti kenapa saja harimau ini bisa menyebutkan punah. Apakah memang dari perdagangan liar dan segala macam. Ataupun memang kondisi habitat harimau Sumatera ini memang sudah sangat berkurang di Indonesia. Nah, nanti kita tetap bakal bahas dengan dokter hewan dan keepers di sini. Nanti Kak Bimo coba mengulik lagi. Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan harimau Sumatera ini langka di Indonesia. Ternyata Kak Bimo mau ketemu sama si kucing besar ini kawan-kawan. Ya, entah apa alasannya kawan-kawan. Harimau ini sudah menjadi ikon di beberapa kebun binatang. Kawan-kawan, jika kita bicara tentang harimau, Maka, harimau atau pantera tigrisa adalah hewan yang tergolong dalam film kordata, kelas mamalia, pemakan daging atau karnivora, keluarga velidae atau kucing, genus pantera, dan tergolong dalam spesies tigris. Harimau juga adalah kucing terkepat kedua dalam berlari setelah cipah. Harimau adalah jenis kucing terbesar dari spesiesnya, bahkan lebih besar dari singa, kawan-kawan. Sedangkan dalam keseluruhan karnivora, harimau adalah kucing karnivora terbesar dan karnivora terbesar ketiga setelah beruang kutub dan beruang coklat. Meskipun berasal dari keluarga yang sama, harimau berbeda dengan kucing biasa yang kecil. Harimau sangat suka berenang, padahal pada dasarnya kucing takut dengan air, kawan-kawan. Terima kasih.